Intro Ya pemirsa kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam ini masih menyita perhatian publik setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas, kemudian Sakatatal mengajukan peninjauan kembali dan kali ini keberadaan dari Ibtu Rudiana menjadi teka-teki bahkan dilaporkan hingga ke Bares Krim Polri lalu akankah kemudian perjalanan ini bisa mengungkap fakta-fakta baru dari dugaan kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya disini ada dan juga bergabung melalui Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim Selamat malam Pak Ito Selamat malam Mbak dan juga bergabung disini ada Bung Pitra Romadoni Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia Bung Pitra apa kabar? kabar baik kakak ya oke dan juga bergabung pula ada Pak Ahyar Salmi pengamat hukum pidana Pak Ahyar sehat Pak? Alhamdulillah dan juga bergabung pula bersama kita ada Bung Jutek Bongso pengacara dari 7 terpidana ya yang memberikan laporan ke Bares Krim Polri Bung Jutek sebenarnya apa kemudian yang 6-6 oke dari 6 terpidana saya ralat Bung Jutek apa kemudian yang menjadi dasar atau pertimbangan ini kan Ibtu Rudiana juga menjadi ayah dari korban Almarhum Eki kenapa juga kemudian lantas dilaporkan ke Bares Krim Polri? oke Mbak Ana seperti yang sudah kami sampaikan pertama-tama tentu kami bersimpati ya terhadap apa yang dialami oleh Aibtu Rudiana saat itu dengan keluarga kehilangan anak tentu menyakitkan dan siapapun pasti akan melakukan hal yang sama tetapi ketika melakukan untuk mencari kebenaran itu tidak boleh mengorbankan segala cara apalagi sampai terhukum orang yang kami rasa tidak bersalah dalam hal ini itu yang kami perjuangkan demi tegaknya keadilan silahkan dicari siapa pembunuhnya kalau itu memang pembunuhan atau peristiwa apapun ya biarlah itu terungkap dengan sebenarnya bukan memaksakan cerita yang menurut kami bukan sebenarnya gitu Mbak Ana oke berarti itu yang menjadi pertimbangan Bung Pitra gimana? tadi sudah disampaikan ternyata itu yang mendasari laporan ke Bares Krim jadi begini Mbak ya saya melihat rekan-rekan kita ini apalagi Bung Jutek Bongso ini sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu kenapa saya bilang aneh? beliau tadi menyampaikan bahwasannya beliau simpatik terhadap Ibtur Rudiana tapi perlu digasibawahi simpatik tapi dia melaporkan korban disini gitu jadi dibilang dia janganlah dituduh orang lain melakukan perbuatan pidana itu adalah keterangan yang keliru terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah artinya apa? sudah ada pelaku yang telah dihukum disitu jangan juga kita ini membuat suatu paradigma seolah-olah yang terpidana ini bukanlah pelakunya kita harus menghormati putusan pengadilan sebagaimana asas hukum res judi kata properita betul apa yang diputus hakim harus dianggap benar jadi kepada saudara aku juga Jutek Bongso ya anda kalau memang mau melakukan upaya hukum ya jangan juga dikriminalisasikan korban itu saya harapkan kepada saudara karena apa? dengan adanya manuper-manuper yang dilakukan oleh saudara-saudara tadi ini telah menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa bagi Ibtur Rudiana dan mencemarkan nama baik dan mencoreng keluarganya bagaimana mungkin ini bisa kita katakan mereka bukan pelakunya sedangkan ini sudah diadili dan diputus oleh pengadilan yang pertama mbak awal mula pada bulan Mei itu pada waktu munculnya pilim ya tujuh hari PINA itu ya yang pertama siapa? yang pertama netizen-netizen ini dukung korban sepenuhnya harus diungkap nih siapa pelakunya harus ditangkap segera pelakunya tiba-tiba ditangkap oleh polda Jawa Barat bebaskan, bebaskan, bebaskan artinya kita juga harus konsisten lah kalau memang kita mau bela korban bela korban sepenuhnya jangan setengah-setengah seperti ini tiba-tiba berbalik arah lagi wah ini kesalahan daripada penyidik kesalahan persudaraan lainnya gak boleh ini berdarah-darah penyidik dalam mengungkap kasirinya yang harus kita hormati gimana nih? berdarah-darah prosesnya tidak mudah dalam mengungkap siapa pelakunya keputusan pengadilan sudah inkla tadi kata Bung Pitra oke Mbak Ana saya rasa kami tentu mempunyai bukti yang sangat kuat ya ketika mau melaporkan mengambil langkah ini ya saya umumkan nih pertama di TV One malam ini pukul 20 nonton upload yang apa namanya podcast Kang Dedy Mulyadi ya nonton pukul 20 nanti akan di upload ya itu apa namanya ini menjadi berita besar nanti mungkin malam ini ya kan untuk kita nonton bersama apa yang sesungguhnya terjadi ya saya tidak tidak ingin berkata apa-apa tapi ya itu aja lah yang kami sampaikan ya kan bahwa kami menghadirkan tentu mempunyai dasar yang sangat 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 kuat itu aja yang kami sampaikan nggak saya bertanya dulu kepada Bung Jutek apakah Bung Jutek itu menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak itu aja saya tanya dulu oh ya iya ya sudah jadi jangan kita salahkan juga putusan pengadilan makanya kami beginilah nggak usah kita berdebat disini silahkan aja silahkan aja kalau pemikiran saya ingin menghargai agar marwah pengadilan juga dihormati karena ada upaya hukum yang dilakukan juga kalaupun sumpahnya tidak benar silahkan dulu PK kalau memang PK sudah putusannya itu membatalkan baru kita akui tidak benar sepanjang itu tidak membatalkan itu ya kita hormati seperti itu loh ini yang harus kita luruskan terlepas jadi gini Mbak Anda saya uruskan dulu kami kami dalam hal ini kami akan melakukan PK tentu kami mencari nofum ya seperti yang sering saya sampaikan tim kami ini sedang mengumpulkan nofum merangkai peristiwa ini benar terjadi atau tidak ya kan nah ini yang kami hadirkan kami melaporkan Pak Rudiana kami laporkan Pak Pasren Kavi kami laporkan juga aib dan dede kan gitu tentu punya bukti ya kan bukti-bukti yang kami hadirkan apakah nanti kuat dan itu akan naik menjadi penyidikan atau tidak ya kami serahkanlah kepada teman-teman di kepolisian kami menghargai Bapak Pak Kapolri yang sudah berjanji akan transparan membuka kasus ini menjelaskan ke masyarakat kalau memang betul jalan ceritanya jelaskan aja buktinya apa ceritanya semua kejanggalan itu untuk bisa dijelaskan ya kan tentu kami tidak hanya berharap peristiwa laporan kami ini menjadi semata-mata nofum ya kan kami akan ingin uji aja dulu karena begitu banyak pelanggaran begitu banyak peristiwa yang kami anggap janggal itu yang kami mau uji dulu gitu Mbak Andi sebentar Bung Pinna ditahan dulu Bung Jutek ditahan dulu karena saya juga ingin tahu bagaimana kemudian Pak Ito melihat ini dari kemudian laporan yang dibawa dari pihak enam terpidana ke Baris Krimpolri Pak Ito atas Ibturudiana yang kemudian tudingannya atas salah tangkap dan juga bagaimana sikap pada saat itu menangani para terpidana ini baik Mbak saya pikir kita sebagai orang hukum ya atau yang mengaku mengerti hukum sederhana saja pemikirannya bahwa keterangan dari Ibturudiana itulah sebagian kecil daripada alat bukti yang diatur dalam pasal 184 S1 jadi tidak mungkin daripada keterangan Pak Rudiana itu dijadikan satu dasar yang kuat bagi hakim untuk memutuskan delapan terpidana saat itu ya bersama dengan Sakatatal sangat tidak mungkin pasti ada bukti-bukti lain dan bukti yang tidak terbantahkan antara lain adalah autopsi ya kenapa tidak dokter autopsi yang mungkin dituntut bukan Rudiana Rudiana itu cumanlah hanya sebagai ayah dari seorang korban yang diminta bagaimana keterangannya dan kebetulan yang bersangkutan itu karena anggota Reserse penasaran ya ingin mengetahui apa yang kejadian yang sudah dilaporkan jadi kecelakaan tunggal kita tentunya betul kata Bung Pitra ya kita tentunya harus bersimpati bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga kita nah tadi dikatakan bahwa sekarang banyak sekali pihak-pihak yang menanyakan kepada baik para terpidana maupun saksi-saksi lain yang tidak jelas yang kemudian membentuk opini seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang salah ya atau salah tantang kemudian kekatakan adakan kekerasan kekerasan itu sudah diproses pada tahun 2016 ya dimana pada saat itu Ibtul Rudiana sendiri memberikan foto pada saat 8 terpidana itu diserahkan ke Polda semuanya masih utuh saya tahu betul karena saya bicara tidak seperti pengamat lain yang tidak tahu saya selalu koordinasi disana waktu terjadi penganiayaan pada saat ditahanan 16 anggota daripada Polres Polres daripada Polres Cirebon itu telah dihukum salah satu diantaranya adalah anggota-anggota yang bertugas di bidang penitipan tahanan karena diduga dipukul oleh tahanan karena tahanan itu setahu saya pengalaman saya bahwa kalau orang terlihat perosaan kemudian pembunuhan itu pasti akan menjadi bahan daripada para tahanan lain untuk melakukan penyisaan kita tentunya harus fail jadi dalam hal ini kita berpikir sederhana saja apa yang dilaporkan dari pihak pelapan ter pidana itu sah-sah saja dan tentunya Polres disini menunjukkan bahwa kita ingin transparan sehingga dapat diterima saat ini prosesnya masih penyidikan belum penyidikan kalau sudah penyidikan barulah kita nanti hasilnya bagaimanapun bisa dijadikan nofum bagi pihak daripada penasihat hukum dari pelapan ter pidana saya kira kita tunggu saja jadi sekali lagi saat ini Rudiana itu ada dikatakan tidak ada aneh karena dia anggota polisi kalau dia tidak ada pasti dia akan kena insubordinasi dia ada saat ini ada di kesatuannya tapi kan buat apa memunculkan Rudiana karena Rudiana itu kalau dimunculkan kita membuat pengadilan media tentunya tidak demikian baik Pak itu nanti kita juga ingin tahu Pak Ahyar Salmi melihat bagaimana kira-kira nanti perjalanan menuju akhir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini Pak karena kita lihat juga sakat atau kali ini nanti 24 Juli akan berlangsung sidang peninjuan kembalinya tapi usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda